Walaupun kita juga masih menantikan bagaimana hasil secara resmi dari KPU tapi sejumlah lembaga survei juga sudah merilis hasil perhitungan cepat atau quick countnya kemarin bagaimana tanggapan dari masing-masing tinses apakah juga sudah menerima atau akan ada langkah lanjutan pagi hari ini kita sudah kehadiran 3 narasumber di studio sudah ada Bang Billy David Nero Tumilena jurubicara muda tim Nasamin, selamat pagi Bang David kemudian juga sudah ada Bang Habibur Rahman, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, selamat pagi Bang Habib dan ada juga Bang Vincentius Mendrova, Wadir Eksekutif Deputi Hukum TPN Kacar, selamat pagi selamat pagi semuanya, sehat semua Bapak-Bapak pagi hari ini saya mau ke Bang Billy dulu, mau mengucapkan selamat dulu ke 02 atau masih menunggu hasil dari KPU nanti? tentu kita merujuk secara konstitusi kan hasilnya nanti ditunggu setelah hari LKU dan Paslon Amin sendiri pun juga menegaskan bahwa kita tetap berjuang, tetap bekerja memastikan bahwa proses real account nanti akan berjalan dengan baik dan sudah hasil real account semuanya akan menerima tapi yang patut kita tunggu selama kan kita punya waktu 35 hari ya untuk menunggu kita ingin pastikan hasil real account keluar dulu baru kita pikirkan langkah selanjutnya oke, menunggu hasil real account dari KPU, tapi kalau kita, sekali kita hormati nanti ya seperti apa real account dari KPU, karena itu yang resminya meskipun ini sudah dikeluarkan oleh sejumlah lembaga survei tapi kalau kita tadi sempat putarkan di awal kan ada pernyataan dari Pak Prabowo Subianto yang menyampaikan bahwa saya akan merangkul seluruh unsur, seluruh pihak, itu akan menjadi pertimbangan nggak dari 01? kita hormati tentu langkah yang dilakukan Pak Prabowo ataupun Pak Gajar untuk arah-arah lanjutannya ya kan kita nggak mau berpolemik, berspekulasi tentang arah lanjutan termasuk yang paling banyak diskusikan tentang arah oposisi lanjutan tapi kita melihat, kita selesaikan dulu satu-satu sampai nanti hasil real account keluar dan juga diskusi ranah itu kita percayakan kepada teman-teman di partai politik tapi begini, sebenarnya yang hasil diri quick count ini kan secara urutan sudah kita predisikan dari awal satunya siapa, duanya siapa, tiga yang siapa angkanya tentu akan jadi perdebatan kan juga tentu banyak yang menilai bahwa angka termasuk juga kalau saya amati dari pernyataan-pernyataan pengamat politik para polster, bapak-bapak menyatakan bahwa cap atasnya itu kan capaiannya kan melebihi cap atas yang sudah pernah diprediksi oleh para lembaga survei dan mereka pun kan dari kemarin yang saya tangkap pernyataannya belum bisa menangkap fenomena atau argumen apa dibalik itu dan itu kan kita perlu patut tunggu, gak hanya mereka tentu kami juga akan terlibat dan kita juga perlu melibatkan juga peran-peran para ahli tapi kabarnya juga tim Nas Amin juga sudah ada dugaan kecurangan, ada laporan yang sudah ditindaklajuti ya? per kemarin malam data dari tim Hukum Nasional Amin sudah mengidentifikasi ada 59 laporan yang masuk dan 59 itu jika di breakdown ada 19 jenis pelanggaran atau dugaan indikasi kecurangan tentu angkanya akan berkembang dan juga nanti secara komprehensif tim Hukum Amin akan menyampaikan secara datanya kemudian jenis pelanggaran dan lain sebagainya, tapi juga yang perlu kita sampaikan ke publik bahwa kita tidak pernah menganggap enteng permasalahan-permasalahan seperti itu nantinya kita akan sediakan line center, akan sediakan jalur aduan sehingga ketika ada masyarakat menemui hal yang diindikasikan ada hal tersebut bisa melaporkan ke tim Hukum Amin oke ada hal atau pernyataan dari Pak Anies yang mungkin ingin saya tanyakan tapi nantilah ya Bang Bilya, saya mau ke Bang Vincent dulu, Bang Vincent kalau ini melihat hasil quick count itu seperti apa dan kalau kita mendengar pernyataan dari Pak Prabowo Subianto akan merangkul seluruh pihak, seluruh unsur, seluruh kekuatan akankah itu menjadi pertimbangan dari 0-3? atau justru oposisi lanjutan, kabarnya sudah ada, akan ada pertemuan antara Ketua Umum Partai Nasdem dengan juga Ketua Umum PDIP ya pertama tentu kita menghargai apa yang hasil dari quick count itu tapi menurut kami kita tidak perlu terburu-buru menyikapi hal tersebut ya kita belajar apa namanya kejadian waktu 2014 ya waktu di 2014 bagaimana Pak Prabowo melihat hasil quick count atau menurut hasil internal mereka bahwa mereka cepat-cepat bersyukur ya menerima hasil mengatakan bahwa mereka adalah pemenang gitu ya tentu kami dari TPN Ganjar Mahfud akan mengikuti proses kita lihat nanti real account dari KPU tentu kami juga melakukan real account dari internal TPN nah nanti kita lihat seperti apa ke depan yang berkaitan dengan hasil resmi kita akan cocokkan data dari KPU dengan data yang kita miliki karena memang kalau kita lihat di lapangan misalnya mungkin bukan banyak ya tapi sangat banyak kami menerima laporan-laporan kecurangan di pencoblosan kemarin gitu ya dan kami menerima ribuan video yang berkaitan dengan dugaan-dugaan kecurangan dugaan kecurangan yang dilakukan 02 atau 01? kami mendapatkan data kita dan saya pikir kita bisa akses banyak informasi berkaitan dengan itu bahwa kebanyakan itu sudah tercoblos duluan apa namanya kertas suara dengan nomor urut 2 Prabowo dan Gibran dan itu banyak kita terima apa namanya video-video yang berkaitan dengan itu dan ini kita sedang melakukan kajian untuk melihat seberapa akurat video-video itu dan tidak hanya itu juga kita juga menemukan banyak sekali kejanggalan terutama di input hasil di sirekap KPU kita menemukan misalnya di sirekap KPU itu suara paslon nomor 2 kalau berdasarkan formulir C hasil itu itu hanya 62 namun di hasil inputnya itu itu 860 860 nah ini kan dari temuan-temuan yang kita dapatkan ini nah ini kita lakukan pengkajian oleh karena itu kita tidak perlu terburu-buru menyikapi hasil quick count kita akan lihat real count dari KPU dan kita juga akan mencocokkan dengan real count dari TNK oke jadi menunggu hasil real count sebetulnya saya ini atau kami ini ingin menggali soal bagaimana sih sebetulnya komunikasi para elit pasca hasil quick count kemarin tapi karena ini membahas soal dugaan kecurangan pemilu dijawab dulu deh Pak Habib baru nanti kita fokus ke soal komunikasi elit saya ingin fokus ke sana soalnya ya sebagaimana disampaikan Prof. Mahfud ya menyampaikannya beliau 2019 namanya KPU ada aja salahnya pasti sempurna tentu tidak sempurna kesalahan ada di mana-mana potensi kecurangan bisa dilakukan oleh semua paslon kami juga punya daftar potensi pelanggaran dan kecurangan yang cukup banyak sejak kemarin di berbagai daerah di Jawa, di Kalimantan, di IKN ya tentu itu akan menjadi catatan juga bagi kami artinya kan yang begini-beginian harus diselesaikan termasuk laporan laporan kecurangan informasi dugaan kecurangan yang disebut-sebut menguntungkan kami kami akan mendesak itu semua segera dituntaskan artinya realnya sudah ada tadi kan ada Pak Ahmad Bagja ya mekanismenya kanal-kanalnya sudah jelas ya silahkan saja kalau Pak Ahmad Bagja gak perform misalnya sebagai Mbak Waslu ya ada di KPP segala macam nah tapi soal komunikasi antar negarawan sebagaimana Mbak Vita tadi sampaikan menurut kami ya kami juga mengalir saja tapi saya masih ingat saat berbicara dengan Bang Habib beberapa hari atau beberapa pekan lalu saat memang kabarnya 02 membuka dengan tangan lebar untuk masing-masing paslon nanti mau bergabung atau tetap istiqomah oposisi jadi gini Mbak kita ini kan harus berempati juga kami pernah dalam posisi yang sama seperti teman-teman yang disebut sekarang sudah kalah berdasarkan QC quick count ya kan akan menjadi sensitif kalau kami terlalu proaktif misalnya ya kan wah ini hitungan belum selesai dugaan pelanggaran belum diproses kok udah ngajak-ngajak ini apa namanya berangkurang pulang tapi kalau kami sombong misalnya kan ya kami tidak buka opsi tersebut sama sekali dianggap arogan sombong jadi makanya harus pas-pas banget jangankan itu Mbak hati ya saat ini pun sebetulnya kami juga masih kaget dengan hasilnya dibilang 52 persen ya semua harus survei tersebelum ini 52 persen ternyata mungkin karena efek bandwagon ya kan yang tidak jawab tidak tahu ternyata kan hampir 80 persen ke yang sudah dinyatakan menang sehingga sekarang kan di 57 di 58 kan persis angkanya antara 6 sampai 7 persen oke nah artinya kan ini di luar ekspektasi kami juga jadi kita nikmati dulu situasi ini 1-2 hari ini ya sama-sama teman-teman kita kontemplasi kita lakukan evaluasi dan lain sebagainya tapi secara sebagai negarawan Pak Prabowo sudah sampaikan ini kan disampaikan sebelum juga juga sebelum beliau dinyatakan menang bersahkan kita akan merangkul akan menjadi presiden semua masyarakat masyarakat oke kalau teman-teman ya Mbak Vita dan Mbak Rati cermati inilah narasi Pak Prabowo sejak pertama debat oke apakah artinya pernyataan dari Pak Prabowo Subianto itu Bang Habib menandakan atau mengindikasikan Pak Prabowo ingin merangkul semua kekuatan pasti baik itu di kekuatan legislatifnya nanti atau seperti apa meskipun kita tunggu nanti hasil KPM itu yang kita dorong maknanya apa formatnya seperti apa ya kan ya kita ini kan sebagai bangsa tentu punya independensi untuk membuat format demokrasi kita sendiri demokrasi kita kan gak harus selalu gontok-gontokan ya seperti di negara-negara demokrasi liberal Pak Prabowo sudah menunjukkan ya kan dengan beliau bergabung di pemerintahan kita berhasil melewati pandemi yang dahsyat sekali menjadi salah satu negara yang cukup baik ya survive tapi tentu kan ini gak bisa dipaksakan ke teman-teman kalau ada teman-teman yang merasa lebih baik kita di luar oposisi apa namanya mempertahankan yang namanya agenda perubahan narasi-nasi perubahan tentu kami dengan senang hati juga silahkan berjalan di realnya masing-masing menjadi oposisi yang berkualitas kami perlu itu juga Bang Habib singkat sebelum ke Bang Bili kalau memang ini ingin merangkul semua kekuatan baik itu dieksekutif, legislatif itu nanti gimana check and balancesnya? kan dalam sistem demokrasi perlu check and balances cermati rapat-rapat di DPR komisi-komisi DPR itu check and balances itu sangat berjalan bahkan dari partai-partai yang disebut-sebut pro-pemerintah terhadap menteri-menteri dari eksekutif misalnya kami nih di komisi 3 kritis sekali terhadap Polri kritis sekali terhadap Jaksa Agung kritis sekali terhadap Kemenkumham bahkan yang kritis-kritis itu adalah tokoh-tokoh dari partai-partai pendukung pemerintah ada Arteria Dahlan ada Taufik Basari ada Arsul Sani itu kan tokoh-tokoh begitu juga di komisi 6 teman-teman dari PDI Perjuangan dari Golkar di komisi kesehatan teman-teman ingat Mbak Ripka Ciptaning komisi kesehatan komisi 9 beliau pokal di komisi 4 misalnya ada Kiki Rizky Aprilia kader PDI Perjuangan pokal terhadap kementerian artinya check and balance tetap bisa berjalan oke meskipun koalisnya gemuk check and balances bang Bili tapi kalau kita Habib ini masih tetap akan jalan ya menurut saya secara kelembagaan fungsi DPR sudah cukup maksimal oke bang Bili silahkan tanggapannya sebelum itu juga bang Bili kalau melihat sudah kan memang ada komunikasi yang dibuka juga dari ketua umum Nasdem kepada 03 sepanjang yang saya tahu mungkin komunikasi personal sudah dibangun tapi komunikasi formal antar partai mungkin belum dikerjakan jadi ini mengamili satu putaran atau masih ada change untuk dua putaran kita kembali ke pernyataan yang awal tadi bahwa kita perlu merujuk pada sebuah ketentuan konstitusi bahwa kita perlu menunggu hasil real count yang nyata dan pesan Pak Anies semalam tadi yang diputarkan pesan yang siang ya pesan semalamnya beliau sampaikan juga beliau tetap setia di jalur yang selama ini disuarakan tentang perubahan dan itu juga menunjukkan pesan bahwa mungkin bisa dimaknai itu sebagai oposisi dimaknai itu sebagai publik yang menilai itu mungkin gak mau dirangkul itu bebas menilai itu tapi pesan yang disampaikan beliau jelas bahwa ketika disampaikan pesan perubahan berarti tetap konsisten dari pesan yang selama ini kita gaungkan tentang perubahan dan kedua juga pesan kritisnya juga tetap kita akan sampaikan dan kita akan mengawal proses ini sampai selesai dan ketika pesan itu disampaikan tentu semua di jajaran pendukung, simpatisan, partai politik tentu perlu merujuk dengan pernyataan tersebut tentu kita akan mengawal suara TPS masing-masing mengawal kerja-kerja elektoral masing-masing sehingga nanti prosesnya bisa selesai dengan baik oke Bang Billy sebelum ke komunikasi 01 dan juga 03 ya saya mau menyambung ini biar komprehensif diskusinya tadi kan Bang Habib menyampaikan bahwa ingin merangkul semua sudah ada belum komunikasi atau keran komunikasi yang dibuka dari 02 ke 01? sudah belum? sepanjang yang saya tahu ini pernyataan saya bersama belum ada belum ada? oke nah tapi kalau misalnya ada tawaran itu atau ada keran komunikasi yang dibuka akan merima itu atau enggak? diskusinya panjang enggak bisa kita jawab dengan satu kali pernyataan tentu kan itu perlu diskusi dengan koalisi semua kita menghormati semua pendukung kita di partai koalisi dan tentu itu perlu pendalaman yang perlu proses lah waktunya dan kita perlu melihat tapi sejauh kita tetap setia dengan komitmen kita tentang perubahan dan kita juga tetap menunggu ya hasil dari diskusi elit partai dari antar koalisi kita perlu tunggu tapi sejauh ini pesannya seperti itu pesannya seperti itu ya tapi termasuk tadi kalau Mbak Bili menyampaikan bahwa yang statement yang disampaikan oleh Pak Anies ini apakah bisa diartikan bahwa apapun nanti yang terjadi akan tetap pada standing position akan oposisi atau seperti apa? bisa diartikan seperti itu enggak? atau bagaimana perspektif dari 01? pertama perlu perspektif bahwa oposisi itu juga merupakan posisi yang terhormat dalam demokrasi Bang Habib tadi sempat singgung juga dan tentu bukan berarti semua yang kalah dalam kontestasi politik semua akan menjadi oposisi tapi kita perlu menempatkan kembali maruah oposisi sebagai penyeimbang demokrasi dan ketika kita merujuk kepada pernyataan itu atau perspektif itu tentu kita melihat siapapun yang menjadi ruling party atau menjadi posisi sama-sama terhormatnya dan sama-sama menjaga demokrasi negara kita berjalanan saya mau ke Bang Vincent walaupun sebenarnya jawabannya pasti tidak memikirkan dulu nanti akan masuk koalisi dan lain sebagainya cuma memang sudah adakah komunikasi yang dilakukan baik ke kumpul 02 ataupun 01? ya kalau ini sepengetahuan saya juga ya berkaitan dengan komunikasi dengan pihak 01 atau mungkin ke 02 ini kita masih belum menjajakin hal itu setelah pencuklosan ini ya kita hari ini prosesnya masih cukup panjang ya untuk memikirkan hal itu ya betul kita lebih fokus apa namanya melihat dan menganalisi semua proses yang sudah terjadi di pencuklosan tanggal 14 kemarin jadi kalau yang berkaitan dengan ajakan tentu ya memang itu biasa yang merasa menang itu pasti akan menyampaikan pesan-pesan itu kita menghadapi situasi hasil quick count ini kita menghadapi dengan kepala dingin kita tidak melakukan aksi-aksi yang yang menakutkan seperti yang terjadi di 2019 kayak 2019 misalnya itu kan situasi yang sangat menakutkan yang mencekam gitu dan waktu itu yang kalah adalah Prabowo nah sedangkan kita di TPN Ganjar Mahfud kita melihat ini dengan kepala dingin kita lebih bijak menghadapi ini kita lihat kita menggunakan kanal-kanal yang benar lah kira-kira begitu oke jadi apa yang diperkenankan oleh konstitusi itu akan kita junjung tinggi kita memperjuangkan apa namanya kemenangan Ganjar Mahfud dengan menjunjung tinggi konstitusi bukan dengan mengobrak-abrik konstitusi oke jadi itu pun juga jalan yang akan kita tempuh dalam waktu ke depan ini oke Mbak Vincent sedikit sebelum kita jeda iklan ya artinya kalau misalnya ada keran komunikasi pertanyaan sama tadi untuk Bang Bilio juga kalau ada keran komunikasi yang rencana akan dibuka oleh 02 ke kubu 03 akan membuka peluang itu enggak? iya tentu nah itu udah bilang tuh gimana akan membuka enggak? potensi itu akan terbuka enggak? itu itu poinnya kita tahu Mas Ganjar kan diusung oleh PDI Perjuangan kemudian ada P3 juga akan akan ini enggak? iya saya pikir kalau berkomunikasi sebagai sesama anak bangsa saya pikir pasti berkomunikasi berarti artinya terbuka peluang itu? artinya terbuka peluang itu? sebagai sesama anak bangsa itu poin kita sebagai sesama anak bangsa tapi dalam konteks apa namanya apakah itu nanti lebih pada koalisi atau misalnya menjadi oposisi saya pikir itu soal keputusan politik dan itu akan akan kita pikirkan lebih lanjut setelah setelah tuntas persoalan apa namanya dari KPU misalnya sudah KPU tetapkan sudah disahkan nanti kita akan bicara lebih lanjut soal itu jadi kalau ditanya ya sebagai sesama anak bangsa saya dengan pasti ada komunikasi duduk disini aja pasti berkomunikasi kita gak mungkin berantam jadi kita ini gak menutup hati tapi pertanyaan saya ini suara Bang Vincent atau suara yang merepresentasikan partai pengusung dan lain sebagainya itu kan pertanyaan nanti nanti ini bukan singkat kita mau jeda yang saya tekankan disini adalah sebagai anak bangsa kalau ketemu masa kita tidak usah menyiapkan tapi kalau soal nanti keputusan politik tentu akan kita serahkan kepada yang apa namanya ketemu-ketemu partai jadi memang proses komunikasi itu mungkin tidak saat ini dipikirkan begitu walaupun 02 juga sudah membuka ruang untuk komunikasi tapi selesaikan dulu lah perhitungan dan lain sebagainya tapi nanti mungkin di segmen berikutnya saya juga ingin mendalami melihat suara-suara hasil dari perhitungan cepat kemarin dimana ada beberapa seperti Amin unggul di Aceh kemudian di Sumatera Barat kalau tidak salah ya kemudian juga Prabowo Gibran ini hampir di semua provinsi sedangkan untuk 03 sendiri yang biasanya menjadi kandang banteng atau yang dipikirkan yang biasanya dipikirkan menjadi suara-suara dari 03 seperti Jawa Tengah dan juga di wilayah Bali ini nampaknya kok berpindah suaranya nanti mungkin kita akan bahas sedikit mengenai hal itu sesaat lagi tetap bersama kami di Presiden Pilihan Rakyat selamat menikmati